Intro Selamat datang di Bandung ya Ya kayaknya adalah sekitar 3 bulanan Saya gak berkunjung ke Bandung Tapi kayak yang udah lama banget gitu ya Rasanya udah kayak 3 tahun gak ke Bandung Dan begitu nyampe stasiun Banyak hal yang berubah Terutama di sisi sebelah barat ya dekat masjid Ini kayak ada bangunan baru yang gak ngerti nih Ini gunanya buat apa saya gak tau ya Jadi kayak ada bangunan, ada tempat drop off, ada lorong Dan ini tolong kasih tau ini bangunan buat apa Dan hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Bandung ya 3 bulan yang lalu saya naik kereta Enggak dari Bandung tapi dari Kiara Condong Dan baru hari ini kita bisa melakukan perjalanan lagi Dari Bandung menuju ke Yogyakarta Bandung dan Jogja itu kayak yang udah langganan banget ya Lintas dan bosan pada waktunya Pada masanya waktu itu Sekarang kok berasa kangen banget Kayaknya udah lama ya gak ngelintas Bandung, Jogja Dan hari ini saya akan naik kereta api Angkutan tambahan di masa Natal dan Tahun Baru Kereta api lodaya tambahan Kalau di hall keberangkatan stasiun Bandung sendiri Nampaknya tidak banyak berubah ya Masih di ruangan ini Masih ada beberapa tenant convenience store Kemudian tempat cetak boarding Pas ya masih begini-begini sih Udah lama ya Enggak boarding di Bandung Tapi kayaknya saya pengen mampir dulu Beli oleh-oleh buat yang di rumah Beli oleh apa ya Kita cari sesuatu yang bisa dibawa pulang Apa ya Sudah lama tidak naik ke Skybridge Bandung Eh ini akses buat kemana ya Kok kayak ada jalan lorong gitu Coba kita ngintip sebentar Gak tau deh itu mau ke arah mana Dan kita menuju ke peron keberangkatan Dengan Skybridge Merry Christmas Naik Naik ke puncak gunung Tinggi Tinggi Tidak tinggi sekali Di area Skybridge ini juga Enggak terlalu banyak yang berubah ya Yang berubah paling tiba-tiba Sekarang ada jalur atau platform Buat KA feeder, KCCB ke padalarang nih Oh itu dia lodaya tambahan Disiapkan di jalur 2 Rumpangnya kayaknya banyak hari ini Oh iya Oh rangkaiannya sudah siap di jalur 2 ya Untuk area premiumnya kayaknya ada di area depan Tapi hari ini saya naik di kelas eksekutif Oleh-oleh sudah di tangan kita bersiap mudik Rasanya jadi kayak masih tinggal di Bandung terus Mudik ke Yogyakarta gitu ya menjelang liburan Ah mau tahun baruan di Jogja Ini masih premium Ternyata lodaya tambahan pakai armada stainless steel ya Jadi berasa kayak lodaya reguler biasa aja gitu Diperdengarkan ada kedatangan ya keudahan Oh udah eh masih Di perjalanan dengan lodaya tambahan hari ini Saya naik di eksekutif 4 paling belakang rek Tapi non single seat nampaknya Jalan 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 Kayaknya disini nih Tadi berasa nyimpen minum Oh iya nih Simpen di bawah Tasnya taruh di atas saja Oleh-olehnya juga di atas Tumpah kayaknya apa harus Diikat dulu Tradisi Bukagorden Ini kayaknya beda deh Biasanya kayak ada cantolannya gitu Ini kok enggak ya Ini kayaknya diganti deh Agak nyangkut Jadi di masa angkutan Natal dan Tahun Barut 2023 PT Kereta Api Indonesia Menjadwalkan beberapa perjalanan kereta api tambahan ya Salah satunya adalah kereta api lodaya tambahan Melayani rute yang sama Bandung Solo PP Jadi ada dua keberangkatan di pagi hari dan dua keberangkatan di malam hari ya dari dua arah yang berbeda Dan hari ini saya berkesempatan naik di lodaya tambahan pagi dari Bandung tujuan Solo tapi nanti saya turun Jogja Hari ini saya naik lodaya tambahan di eksekutif 4 ini adalah armada eksekutif tidak berpenggerak seri tahun 2019 Urutan yang ketiga depo Solo jadi tidak ada yang spesial ya ini adalah kereta eksekutif generasi pertama depo Solo sebagaimana kereta lodaya pada biasanya Jadi berasa naik lodaya reguler cuma berangkatnya lebih siang ya dari Bandung Satu rangkaian kereta lodaya tambahan terdiri dari dua kelas layanan yaitu kelas layanan ekonomi premium dan eksekutif Untuk jumlahnya yang premium ada 4 kereta Kalau dari arah Bandung di area depan dan kereta eksekutifnya ada di area belakang Jumlahnya juga 4 Waduh disitu ada Argo Parahiangan ya udah lama gak bikin video perjalanannya Padahal dulu udah saking seringnya sampai bosen banget Bener kan ya saya udah lama gak bikin video perjalanan Argo Parahiangan ya Langsiran lokomotif dinas kereta lodaya tambahan datang dari arah timur ya Pake uong-uong kesukaan kalian semuanya Pake uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang Hari ini lokomotif dinas yang melayani perjalanan Lodaya Tamban Ini adalah CC20678 Depo Citina Baik-baik di jalan ya Mari kita kembali ke area belakang Eksekutif 4 di paling ujung Jauh banget Ini kalau abis ngeliat lokomotif di depan Ini karena peronnya sebagian difungsikan untuk akses ke skybridge Jadi kita menikmati lewat lorong-lorong yang sempit gini Seru Perjalanan hari ini dari Bandung ke Jogja Ini adalah perjalanan dadakan Makanya saya nggak dapat kursi single ya Nggak dapat single seat Tapi masih beruntung dapat dekat jendela Dan ada di area belakang di sisi kiri perjalanan kereta Doanya semoga tidak ada sebelahan sampai Jogja ya Kalau di dalam stasiun Bandung sendiri Kayaknya tidak banyak ada upgrade ya Masih mirip-mirip lah terakhir kali kesini Masih ada peron-peron seperti ini Belum ada perubahan Cuma mungkin tadi ya Pas di luar tadi kan saya menemukan ada area baru gedung baru Itu mungkin nanti akan menyambung dengan area skybridge yang itu Kalau ya itu skybridge atau bukan ya Tapi cuma sampai situ doang Kira-kira itu apa? Apakah itu nanti akses yang langsung menuju ke feeder KCIC Atau nggak ya Karena sekarang ada feeder KCIC atau KCJB ya Dari stasiun Bandung yang nanti tujuan pada lara Hari ini saya memang naik di eksekutif 4 Eksekutif 4 kebetulan ada di paling belakang Cuma sayangnya di belakangnya masih ada kereta pembangkit Padahal coba kalau nggak ada Saya bisa bike ride ya Menikmati panorama daerah operasi 2 Bandung Timur Yang terkenal cakep banget Tapi ya sudah lah nggak apa-apa Nanti kita bisa menikmati lewat jendela ya Kebetulan di sisi paling kiri Kalau menurut saya itu yang paling recommended Ya kalau dari Bandung menuju ke Jogja Solo Untuk menikmati pemandangan Itu pemandangannya paling oke Dari sebelah kiri kereta Jadi kereta Lodaya Tambahan Baru saja diberangkatkan dari stasiun Bandung Tempat sesuai jadwal pukul 10 lebih 20 ya Biasanya kalau kereta-kereta Tambahan Ditaruhnya di awal-awal ya di pagi-pagi Kalau Lodaya Tambahan ini di belakang ya Jadi sudah menjelang siang Dan kita akan menemukan perjalanan Selama sekitar 8 jam lebih sedikit ya Atau 1 jam lebih lama dibandingkan Durasi perjalanan kereta Lodaya reguler Dengan rencana ketibaan di Jogjakarta Sekitar pukul setengah 7 petang Karena berangkatnya sudah siang Kemungkinan besar nanti kita akan dihadang oleh banyak kereta Yang menuju ke arah Bandung Belum lama bergerak dari Bandung Kita tiba di pemberhentian yang pertama Yaitu stasiun Kiara Condong Di sini kelihatan stasiun Kiara Condong juga nampak sedang berbenah ya Ini kira-kira bikin gedung apa ini tinggi banget Tipis gini mau jadi apakah Aduh semuanya kayaknya lagi dibangun-bangun ya Semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik buat penumpang kereta api Sayang sekali Ini padahal masih ada lahan ya Kenapa peronnya nggak dipanjangin lagi ke sini ya Soalnya ini eksekutif 4 Nggak dapet peron loh Kan kasihan ya Senang banget yang ngeliat pemandangan di sini lagi Dan ini petak Mana nih Bandung ke arah Cicalengka nih Sudah double track Terus stasiun-stasiun juga sudah berbenah ya Bener-bener ya Ditinggal beberapa bulan aja udah banyak yang berubah sih Waduh Cicalengka juga Ih tapi masih ada stasiun yang lamanya sih nih Bener-bener ya Rintas Sini lagi Berbenah Habis ini kita bakalan lihat pemandangan yang cakep banget ya Terima kasih telah menonton! 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 membuatkan layanan keliling Pramadan Prami saya tadi pesen pakai realfood, cuma diantarnya sama layanan keliling Pramadan Prami saya sudah membeli 1 gelas teh premium ini spesial dengan gula batu, soalnya dalam setiap perjalanan, saya biasanya membudidayakan upacara minum teh dan, mari ngeteh! Raudah Raudah Perjalanan kereta lalu daya tambahan Tiba di stasiun Cibatu Kita dijadwalkan sehingga selama 7 menit Barusan kita bersilang dengan kereta Serayu Dan ini adalah kereta lokal Garut nampaknya ya Atau lokal Cibatu, saya gak tau deh Nah untuk makan hari ini Saya sudah memesan nasi ayam panggang Ini kayak semacam rice bowl gitu ya Ada ayam panggangnya, ada nasinya, timun Ada sayur buncis dan ada sambal Dan kayak ini saya baru pertama kali nih Makan nasi di restorasi kereta biang Ada menu kayak gini nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang jam berapa? Tadi berhentinya tuh awal 1 menit ding Kita dijadwalkan singgah disini selama 10 menit Cipundai Stasiun di mana setiap perjalanan kereta wajib berhenti ya untuk dilakukan pemeriksaan terutama pengereman Dan aku pengen ngeliat ada jajanan apakah disini Apakah ada yang jual cilok? Apakah ada yang jual cilok? Apakah ada yang jual cilok? Campur? Campur Sapa berapa? 10 ribu Siap Mari kita beli cilok Di pinggir aja sedikit Jajanan kesukaan Padahal barusan makan ya Nah cuman tadi pas di Cipundai ngeliat ada yang jualan cilok Jadi pengen ngemila juga ya Soalnya ini salah satu jajanan favorit sih Mari kita ngemila cilok Pemandangannya cakep banget Tapi ingurna2016 hingga Sari buat yang berencana akan naik kereta bilodaya tambahan berikut saya tampilkan jadwal keberangkatan kereta lodaya tambahan yang saya tampilkan ini adalah rute bandung yogyakarta dan yogyakarta bandung ya jadi tidak sampai solo balapan untuk lodaya tambahan keberangkatan bandung yang jadwal pagi sekitar pukul setengah 11 siang dengan rencana tiba jam setengah 7 petang kemudian untuk yang lodaya tambahan malam dari bandung keberangkatan sekitar jam setengah 10 malam dengan rencana kedatangan di yogyakarta sekitar setengah 6 pagi sedangkan untuk keberangkatan dari stasiun yogyakarta ya untuk lodaya lodaya tambahan pagi berangkat sekitar jam 10 dengan rencana ketibaan di bandung sekitar pukul setengah 7 petang dan yang lodaya tambahan malam berangkat dari yogyakarta sekitar pukul setengah 10 malam dengan rencana ketibaan di stasiun bandung sekitar pukul 5 pagi ya semoga informasi jadwalnya bermanfaat ya saat ini waktu menunjukkan pukul 12.50 perjalanan kereta lodaya tambahan terhenti di stasiun Ciawi karena kita akan tunggu bersilang dengan kereta api lodaya lodaya tambahan ketemu dengan lodaya reguler di stasiun Ciawi eh kalau ngeliat ke belakang sana relnya lurus dan kayak yang nanjak gitu loh oke sambil nunggu persilangan dengan kereta lodaya reguler nah kira-kira apa sih persamaan dan perbedaan perjalanan kereta lodaya pagi reguler dengan lodaya tambahan pagi kalau kita lihat persamaannya dulu ya untuk yang keberangkatan dari arah bandung kereta lodaya baik yang reguler maupun yang tambahan itu menggunakan armada yang sama sejenis yaitu armada stainless steel baik di kelas layanan ekonomi premiumnya maupun di ekonomi lagi di eksekutifnya dengan susunan rangkaian yang sama ya 4 premium dan 4 eksekutif kemudian melayani rute yang sama bandung solo balapan dan harganya harga selama masa angkutan natal dan tahun baru ini juga disamakan dengan harga yang are-are bisa lihat ya tampilan di samping untuk kelas eksekutifnya di harga sekitar mulai dari rentang 325an sampai dengan 480an dan kalau kita bicara soal perbedaan kayaknya yang paling kelihatan paling kerasa itu adalah waktu tempuh atau durasi perjalanan ya lodaya reguler 7 jam ya sampai ke Yogyakarta sedangkan yang tambahan mencapai 8 jam 8 jam 7 jam bedanya 1 jam itu lebih karena jumlah stasiun pemberhentiannya lebih banyak ya yang tambahan dan di setiap pemberhentian waktu singgahnya juga relatif lebih lama ya bahkan ada yang sampai puluhan menit loh singgahnya lodaya tambahan ini dan kayaknya itu perbedaan antara lodaya reguler dan tambahan sebentar lagi kayaknya lodaya reguler akan segera melintas selamat menikmati sampai jumpa di videollip janjir sampai jumpa di videollip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saat ini menjelang jam 2 kereta lodaya tambahan terhenti di stasiun Bojong kalau gak salah hitung ya kalau gak salah kita akan berhenti selama sekitar 20 atau 21 menit karena kita akan tunggu bersilang dengan 2 kereta sekaligus kereta Kuto Jaya Selatan tujuan Kiara Condong dan kereta lodaya tambahan juga tujuan Bandung tapi di luar hujan cukup deras ya nanti nonggolnya kalau keretanya udah mau lewat deh ha ha Untung aja ya Pas keretanya lewat Hujannya udah redah Dan sudah menjadi hal yang lumrah ya Sekeren apapun kereta yang kita naiki Kalau statusnya tambahan Dengan nomor KA yang banyak ya Kayak kalau daya tambahin Nomor KA nya 70247 ribuan Ya Kalau seharus Kalau seandainya harus ngalah Sama kereta Ekonomi Ekonomi PSO pula ya Tapi karena dia reguler ya Nggak boleh mengeluh ya Naik kereta lodaya tambahan 300 ribuan ke atas Untuk kelas eksekutifnya Harus kalah dengan kereta ekonomi yang 60 ribuan Tapi seru sih Soalnya di jalur-jalur yang lain Mungkin udah jarang ya Persilangan seperti ini Silangnya double lagi Kita masih menunggu Persilangan dengan lodaya tambahan Sama lodaya tambahan juga Yang saya naiki harus kalah Hail Menuh lively sea Wet J괴� route khusususususususususususususususususususususususususususususus Perjalanan low daya tambahan terhenti di stasiun Banjar Setelah tadi kita terhenti sekitar 20 menitan di stasiun Bojong Di stasiun Banjar ini juga kita akan berhenti mungkin selama sekitar 20-an menit lagi ya Kalau secara jadwal sih 23 menit Tapi karena kita datang sudah terlambat beberapa menit ya Itu ngajalah selisihnya Kita kayaknya bakalan ketemu Raja Kereta Jalur Selatan Argo Wilis Kayaknya ya Kalau nggak salah lihat jadwalnya Alamak Ini eksekutif 2 Ini kayaknya habis pasang stiker terus dikletek Jadi anjrot-anjrotan begini bentukannya ya 1855 Solo Stasiun Banjar Lumayan ada peron tinggi ya Muzik 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 saya barusan sekalian mampir ke kereta restorasi ya karena ada di tengah rangkaian kereta jauh dari eksekutif 4 dan mumpung berhentinya lama bisa dari luar membeli cappuccino dan bersamaan dengan keberangkatan kereta Argo Willis menuju ke Bandung hati-hati di jalan ya Willis semoga next time bisa naik kamu karena tadi tunggu bersilang dengan kereta lodaya tambahan yang dari arah Solo ya jadi ngerti rangkaiannya saya cukup beruntung ya naik lodaya tambahan pagi dari Bandung ini rangkaannya full stainless steel ya baik di premium ekonominya maupun di eksekutifnya tapi tadi ngeliat lodaya tambahan pagi dari Solo itu eksekutifnya pake mild steel new image kalo ekonomi premiumnya tetep pake stainless steel ya ya semoga rangkaannya sama-sama nyaman lah ya hahaha 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati